dukungan mujahatah oke selamat datang kembali di Wahidiyahyot festival 2020 kita akan lanjutkan ke grand final yang selanjutnya yakni lomba tahlil sebelum kita memasuki lomba tahlil kita lihat dulu ketiga finalis kita yang akan ditampilkan di layar berikut videonya kategori kanak-kanak lomba tahlil yang pertama saudara Muhammad Tegar Bagus pesan dari pesantren Atahdib perwakilan dari DBC Kudus Muhammad Zaid Azaki dari DBC Sidoarjo peserta yang ketiga Askanur Rabbi Ahmad delegasi pesan Atahdib dari Madiun itulah ketiga peserta lomba tahlil dalam grand final kali ini selanjutnya akan kami panggilkan dewan juri kita yang akan menemani kita pada siang hari ini yang pertama yaitu yang pertama dewan jurinya adalah Bapak Ahmad Jasmadi beliau adalah ketua badan pembina Wahidiyah Pusat kemudian yang kedua adalah Ning Humasa beliau adalah anggota badan pembinaan kanak-kanak Wahidiyah Pusat untuk itu kepada kedua beliau waktu dan tempat kami persilahkan selamat datang kepada dewan juri yang pertama yaitu Bapak Ahmad Jasmadi dan yang kedua adalah Ning Humasa bagaimana kabarnya kedua beliau pada siang hari ini apakah baik? sehat ya Pak masih semangat menemani kita semuanya pada siang hari ini sudah siap? oke langsung saja karena kedua juri kita sudah hadir menemani kita di tengah-tengah kita pada siang hari ini langsung saja kita panggilkan peserta kita pertama atas nama siapa? siapa Pak Tur? yang pertama kita panggilkan peserta tahlil yaitu Muhammad Tegar Bagus bin Bapak Surin delegasi pesantaran Atahdib dari DPC Kudus kepadanya kami bersilahkan beri tepuk tangan yang meriah untuk peserta pertama beri tepuk tangan yang merah Assalamualaikum waralaikunna warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha 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 La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli'alayhi wa sallim Subhanallah wa bihamdihi subhanAllahiladhim Subhanallah wa bihamdihi subhanallahilazim Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim azma'in Al-Fatiha Wassalamualaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh Itulah tadi penampilan peserta pertama kita lomba tahlil pada siang hari ini Beri aplos yang meriah kepada peserta pertama kita Selanjutnya kita lanjutkan peserta yang kedua Grand Final Lomba Tahlil dalam Wahidiyah Yod Festival 2020 Atas nama Muhammad Zaid Azzaki bin Bapak Wahyudi Perwakilan DPJ Kabupaten Sidoarjo Kepada Saudara Muhammad Zaid Azzaki Kami bersilahkan Assalamualaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha 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 Al-Fatihah 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 selamat menikmati 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 la selamat menikmati 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 Kami mohon kepada ketiga peserta finalis tahlil, lomba tahlil dimohon untuk menuju ke atas podium. Terima kasih. 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 Jadi tidak dua-dua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Berhenti. Jadi satu-satu. La ilaha illallah. Berhenti. La ilaha illallah. Berhenti. Jadi tidak dua kalimat La ilallah terus berhenti. Tidak. Jadi ini. Yang juga kurang. Perlu pembenahan sekali. Untuk. Pesertanya yang kedua. Ini juga kurang. Kontrol nafasnya. Sehingga dalam surat Al-Fatihah. Sempat terputus. Ya. Bisa dikontrol. Nafasnya. Supaya. Kita semua. Bisa. Tidak memutus. Lafas-lafas. Yang ada di kalimat Tahlil. Kalau sesuai. Kalau kita nanti. Tidak sampai. Jadi. Kita ulangi saja. Daripada nanti. Terputus. Ya ini. Untuk yang. Terakhir. Ya untuk yang terakhir. Peserta yang terakhir. Ini juga. Semuanya. Hampir sama. Jadi. Untuk peserta kedua. La ilaha illallahnya. Sudah bagus. Tapi. Untuk peserta pertama. Dan. Ketiga. Ini sama. Jadi. La ilaha illallah. Dua. Terus. Berhenti. Baru. La ilaha illallah lagi. Jadi. Satu. Berhenti. Tidak dibaca. Dua-dua. Yang. Peserta yang ketiga. Yang terakhir. Dalam membaca. Salawat. Allahumma salli ala habibika sayidina Muhammad. Kalau tidak. Nafasnya tidak. Kuat. Ini sebaiknya itu berhenti. Kalau diteruskan. Akhirnya. Terputus. Napasnya tidak sampai. Jadi. Boleh-boleh saja. Diteruskan. Allahumma salli ala habibika sayidina Muhammad. Wa ala alihi sayidina. Allahumma salli ala habibika sayidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Ini kalau nafasnya. Kuat. Kalau tidak kuat. Sebaiknya itu. Berhenti. Allahumma salli ala habibika sayidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Sehingga kita bisa mengontrol. Nafas. Daripada nanti tidak kuat. Diteruskan. Lebih baik. Karena ada di situ. Berhenti juga boleh. Karena bukan. Lafat. Apa itu. Bukan tanda. Termasuk tanda dalam ayat Al-Quran. Ini. Berhenti juga boleh. Kecuali Al-Quran. Kalau Al-Quran ada tanda berhenti. Ini. Diulangi lagi. Dari depannya sedikit. Sementara itu. Dari kami. Terima kasih. Sekali lagi. Semangat. Untuk belajar. Dan. Lebih giat lagi. Dalam. Meraih. Masa depan. Yang akan datang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Adik-adik yang di depan. Gak usah tegang ya. Biasa saja. Kalian yang terbaik. Harus gembira. Relax. Tepuk tangan lagi. Untuk adik-adik kita yang hebat. Sudah banyak penilaian yang disampaikan oleh beliau Bapak Jasmati. Saya hanya ingin menambahkan sedikit saja. Untuk nomor peserta satu. Nadanya sudah mengikuti. Tetapi kurang santai ya. Nadanya sudah mengikuti nada yang dianjurkan di pusat. Cuma kurang santai saja. Untuk penghayatan. Saya kira sudah sangat bagus. Kemudian karena di tahlil ini penekanan nilainya untuk ditajwet sama makhalijul huruf. Maka adik ini sering tersandung pada huruf goyin ya. Huruf goyin ini supaya lebih hati-hati dalam mengucapkannya. Kalau tidak hati-hati itu seperti tadi. Robil. Firli jadi Robi Firli. Gitu ya bacaannya ya. Maka harus hati-hati. Karena ketika dalam membaca Al-Quran. Ini tajwet. Makhalijul huruf. Itu hukumnya wajib. Wajib dipakai. Kecuali kalau pada doa-doa. Atau solawatan gitu ya. Masih dipanjang pendekkan. Makhalijul huruf. Itu tidak apa-apa. Tidak dosa. Tapi kalau di Al-Quran ini hukumnya fartu'ain ya. Wajib. Kemudian. Ini sebenarnya yang lebih meneliti adik-adik seperti ini. Anak-anak. Kanak-kanak kita. Ini para pembina. Jadi sebaiknya yang memperhatikan ini para pembina. Di mana kekurangannya kanak-kanak kita ini. Harus diperbaiki. Untuk kedepannya bisa lebih benar lagi pada kanak-kanak yang lain. Jadi para pembina yang mengantarkan adik-adik ini. Supaya memperhatikan ya. Kemudian di tajwitnya ini. Hanya pada mizan. Yang saya catat di mizan saja ya. Di ukuran panjang pendeknya. Depan sama belakang. Tengah ini. Kalau memang matopiknya dibuat. Dibuat wabil. Dua ketuk saja. Atau dua harokat saja. Matopik yang lain. Supaya dua ketuk atau satu alif juga. Itu saja saya kira sudah sangat bagus. Untuk peserta pertama. Untuk peserta kedua. Nadanya sudah bagus. Mengikuti standar di pusat juga. Cuma penghayatannya. Penghayatannya ini sepertinya cuma dibaca saja. Jadi penghayatannya. Seharusnya untuk lebih ditingkatkan. Kemudian pada makhrutnya juga sudah bagus. Hanya pada tajwitnya saja yang saya catat di sini ya. Lebih banyak pada bacaan khuishum. Bacaan yang dengung-dengung. Seperti bacaan Ikhwak Syafawi. Itu. Ketika membaca ayat Al-Qurannya saja ya. Supaya lebih diperhatikan. Sekali lagi saya. Sebenarnya ini saya mengkritik pada pembina-nya. Bukan kanak-kanaknya. Tetapi penilaian ini tetap diberikan kepada kanak-kanak ya. Para pembina-nya supaya memperhatikan. Kemudian juga di mizan. Di ukuran panjang pendeknya. Harus dua alif. Atau satu alif. Atau dua setengah alif. Ini supaya diperhatikan. Untuk peserta ketiga. Sudah bagus sekali. Percaya diri. Sehingga membuat tampilan terlihat sempurna ya. Hanya kurang fokus pada nafas saja. Banyak tadi. Terlihat di beberapa titik bacaan. Banyak yang tersengal ya. Banyak yang tidak kuat. Itu saja. Makhrujul hurufnya sudah sangat bagus. Bagus sekali. Bahkan sifat-sifat hurufnya juga diperhatikan. Jadi sudah bagus. Ya itu saja untuk di nafas ya. Jadi para pembina ini mohon. Bisa mengetahui anak-anak kita. Ketika. Membriefingnya. Itu supaya kita perhatikan. Dimana bacaan anak-anak ini yang tidak kuat. Ini kita harus. Bisa mencarikan poin-poin. Dimana harus berhenti. Sehingga ketika tampil. Tidak terlihat. Tidak terlatih. Atau tidak dilatih ya. Saya kira itu saja. Sudah sangat bagus. Semoga bisa kedepannya menjadi anak-anak yang didambakan oleh beliau. Mu'alif Salawat Wahidiyah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Insya. Terima kasih. 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 Terima kasih.